seperti ada mata disana merhatiin omah astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pemirsa hari ini saya sedang bersama omah dan malam hari ini omah akan melakukan uji nyali ya omah ya sendirian di keburan angker ini tadi kita bisa saksikan bahwa banyak sekali sosok perempuan dari arah balik pohon ya omah ya omah silahkan uji nyali di makam ya sering lah baru kali ini ya iya baru kali ini ya omah sering uji nyali baru kali ini di makam uji nyali saya tinggalin sendirian suara gitu tinggalin omah ya suara gitu yuk yuk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah ashadu an la ilaha illallah dahula syarikalah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasulullah nabiya bangda yang saya cintai seluruh para subscriber lorong misteri alhamdulillah malam hari ini menjumpai malam hari ini omah menjumpai kalian semua semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dalam liban rahmat rizki dari Allah baru kali ini omah uji nyali di makam malam-malamnya dan tadi omah eksplor ya silahkan kamu tonton di omah sang musafir oke omah sangat merasakan yang sangat sangat-sangat oh beda sekali dengan kita mengeksplor atau uji nyali dalam rumah terbang kalai tantangan berbeda benar kata pengalaman-pengalaman kata-katanya putra-putra saya ya kalau pengalaman eksplor di makam dengan di kubur di kuburan dengan di rumah berbeda tapi kata anak saya enakan di kuburan katanya kalau uji nyali katanya karena kalau uji nyali di kuburan mah luas gak kelihatan apa-apa kalau di dalam gedung mah khawatir gitu seperti itu iya kalau menurut saya ya kalau takut tinggal lari aja kalau di makam tapi selari-larinya gak nyampe-nyampe aduh iya omah benar-benar tadi waktu saya eksplor disini sangat-sangat menyeramkan ya sangat menyeramkan banyak sekali kelebat-kelebatan tangan dan mata bahkan bergerak tubuh sepertinya sangat menyeramkan ya sampai saat ini pun saya masih merinding sampai bang Heri menarik saya untuk tinggalkan tempat ini gitu karena khawatir omah kenapa-napa gitu kan Alhamdulillah Allah selalu melindungi kita semua melindungi omah dan melindungi putra-putra omah ya senang sekali omah menjadi satu bagian keluarga lorong misteri menjadi satu bagian dari para fans-fans lorong misteri ya ah tanpa ada kalian Allahuakbar Allah tanpa ada kalian channel ini tidak akan pernah sukses tanpa ada kalian tanpa ada dukungan kalian channel ini tidak akan pernah sampai besar tanpa ada kesetiaan kalian channel ini tidak akan sampai menayangkan sampai saat ini gitu ya karena apa karena itu semua berkat kalian lah sebagai subscriber lorong misteri saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan atas kebaikan atas kasih sayang kalian atas masukan-masukan kalian yang menurut saya bahwa kalian lah yang membuat besarnya channel ini ya yang sekarang sudah hitungan tiga tahun channel ini berjalan alhamdulillah tiga tahun tanpa terasa channel lorong misteri dengan kebaikan-kebaikan para subscriber lorong misteri bisa sukses bisa jaya itu semua berkat kalian sebagai fans lorong misteri yang selalu menyumbangkan segala sesuatunya dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada fans lorong misteri terutama Bunda Dewi ya yang sudah konstribusi apapun kepada kami kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya sudah sepi sudah sepi ya alhamdulillah kalau lagi uji nyali pengennya buru-buru cepat-cepat selesai selesai-selesai gitu karena tidak ingin terjadi sesuatu apapun seperti itu omah merasa seperti dikelilingi oleh makhluk-makhluk koib ya omah merasa dikelilingi oleh pocong-pocong ya ya jadi ini emak kata subscriber iyalah omah dikelilingi karena pocongnya ada di dalam makam iya betul dalam kuburan tapi omah merasa ada di belakangnya seperti mondar-mandir gitu jadi omah sedikit merasa gimana gitu ya merasa deg-degan dan merasa khawatir yang sangat tinggi mm alham wakbar deg-degan saya eh takut ya Kita ingin lagi ada di makam Di makam Seorang laki-laki yang meninggal dunia Seminggu baru ketahuan Jadi kita rasanya Masih takut Allah Saya takut banget Allah Karena kata orang-orang Suka ada duduk gitu Entah siang Sore katanya Suka ada keliatan orang merasa ada yang duduk gitu Ada suara Ya Allah ya Rabbi Ya Tuhan kami Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illaha walailqayyum La takhuda wa sinatu wa la na'um Lahum maafis sama waati wa maafilal Mangdalladiyashwa ingdahu illa bitni Ya'lamu mabayna aidhim Wa makhulfahum Wa la yuh ito nabshayyum min ilmi ilha bimasha Wa siyang kursyaw sama waati Wal ardo wa la yuh utuhu iptuma Wa huwa laliyo lazim La kuncah akum lokswala min ang fosika mahasiswa na la'um Ma'anitum Harisun alaikum Yal-mummini naru ufurahim Faing tawalawak Wa kulas biya Allah La ilaha illaha illaha walitahu qaldua wa rahum alarsil lazim Ya'allaha ya'rabiya Astagir Allah ala tim Astagir Allah ala tim Astagir Allah ala tim Ya'allaha ya'rabiya Ya'allaha ya'rabiya Ada suara Ada suara Tuh suara tuh Suara tuh Ada suara Eh Eh Tuh Suara tuh Astagir Allah ala tim Astagir Allah ala tim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pemirsa Allahu akbar pemirsa Ini pemirsa Allahu akbar Allah Ya'allaha Ya'allaha Oma gak berani Oma gak berani ngeliat lagi Aduh beneran Bukan perasaan Oma doang berarti ya Masih ada gak Masih ada gak Ya'allaha Gak ada Eh Merinding banget Oma Eh Merinding Sahabat Dug-dugan Oma Masya'allahu Tabarakallah Mana ya Jangan ada lagi ya Jangan nanggu lagi ya Jangan nangis Jangan lagi Ya'allaha Semoga tidak ada lagi Seperti ada mata disana Merhatiin Oma Astagfirullahaladzim Alladila ilaha illahu alha ilqayim Mu'atubillah Min jami'il masyid Mau turun apa gak lo Aku jamret nih Turun gak La ilaha illallah muhammadur rasulullah Turun gak Semoga Semoga tidak ada lagi Seperti ada mata disana Merhatiin Oma Assagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jangan nangis Jangan nangis Jangan nangis Jangan nangis Tidak 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 Ilang Baru mau diambil Dijamret Bajunya Bajunya Tidak 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 Ceritakan Tidak 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 Tidak